Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nista Masih di sudut edukasi, pelajar mudah dan menyenangkan Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS Atau Erlangga Street Point Series untuk SDTMI kelas 5 pelajaran Matematika Buku ini diterbitkan oleh Erlangga Dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia ya Tentunya sesuai kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka ya Jadi bagi adik-adik sekalian yang mungkin masih kesulitan dalam mengerjakan soal-soal dari buku ini Bisa disimak video berikut baik-baik ya Tentunya sebelum kita mulai mengerjakan soal Jangan lupa untuk berdoa ya agar diberikan kemudahan Kelancaran serta ketelitian Untuk itu marilah kita sejenak berdoa bersama Berdoa mulai Berdoa selesai Oke Kita akan membahas latihan ulangan bab 2 ya Jadi kita sudah sampai disini Yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 5 Kurmerd ya Dan untuk yang bagian A sendiri di video sebelumnya sudah kita bahas ya sudah kita jelaskan Kali ini kita akan melanjutkan untuk yang bagian B ya Bagian B disini ada 5 soal Mari kita bahas bersama-sama Kita mulai dari soal nomor 1 ya Banyak bilangan prima yang kurang dari 10 adalah Nah ingat ya Bilangan prima itu adalah Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri Misalnya bilangan prima itu adalah 2 ya Faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2 ya Bilangan prima itu contohnya 2 ya tadi ya Misalnya lagi 3 Faktor dari 3 itu berapa? Hanya 1 dan 3 Tidak bisa dibagi dengan bilangan lain ya Hanya dibagi 3 dapat 1 atau dibagi 1 dapat 3 Nah itu hanya memiliki 2 faktor 5 ya 5 juga sama 5 adalah bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor ya Kelihatannya bilangan ganjil ya Kecuali 2 ya untuk bilangan prima Coba jadi 2, 3, 5, 7 juga sama Nah 9 9 apakah bilangan prima? Bukan ya Walaupun dia terlihat ganjil Tetapi dia Faktornya tidak hanya 1 dan 9 Tapi Ternyata 9 juga Bisa dibagi dengan 3 9 bagi 3 itu hasilnya adalah 3 Maka 9 bukan merupakan bilangan prima Karena faktornya Lebih dari 2 Ya Itu Nah Sekarang kita kembali ke Banyak bilangan prima yang kurang dari 10 adalah Nah disini nomor 1 Sudah saya tuliskan ya Jadi Bilangan prima Yang kurang dari 10 itu adalah 2 3 5 7 Kenapa 9 tidak? Karena faktornya lebih dari 2 Nah jadi banyak bilangan prima yang kurang dari 10 ada 4 bilangan ya Banyak bilangan ada 4 bilangan Kalau suruh menyebutkan bilangannya yang ini 2 3 5 7 Lanjut ke soal nomor 2 Jumlah semua bilangan Jumlah semua bilangan yang merupakan faktor dari 12 adalah Nah faktor dari 12 itu berapa saja Nah Ini Faktor dari 12 itu adalah 1 2 3 4 6 Dan 12 ya Jadi 12 dibagi 1 dapat 12 Dibagi 2 dapat 6 Dibagi 3 dapat 4 Nah pembaginya hanya itu Nah jadi faktor dari 12 adalah Ini Nah maka ada berapa bilangan Faktor dari 12 ada 6 bilangan Jawabannya seperti itu ya Lanjut ke soal nomor 3 Faktor persekutuan dari 24 dan 18 Yang lebih dari 5 adalah Nah kita cari faktor dari 24 berapa Faktor dari 18 berapa Nah setelah itu kita cari faktor persekutuannya Berarti yang ada di 24 dan ada di 18 Nah setelah itu langkah berikutnya Cari faktor persekutuannya yang lebih dari 5 Seperti itu ya Nah disini sudah saya tuliskan juga Jadi faktor dari 24 itu berapa saja 1 2 3 4 6 8 12 24 Kemudian faktor dari 18 berapa 1 2 3 6 9 9 18 Faktor persekutuannya Berarti berapa saja ini ya 1 Ini faktor persekutuan Berapa lagi? 2 Nah ini juga persekutuan Kemudian 3 Nah 3 faktor persekutuan 4 tidak ada 6 Nah ini 6 juga faktor persekutuan ya Kemudian berapa lagi? 9 tidak ada 8 tidak ada 12 24 Nah faktor persekutuannya ini 1 2 3 Dan 6 Nah faktor persekutuan yang lebih dari 5 Pertanyaannya tadi Yang lebih dari 5 berapa? Berarti 6 ya Jadi faktor persekutuan yang lebih dari 5 adalah 6 Nomor 3 jawabannya 6 ya Dede sekalian ya Kita lanjut ke soal Nomor 4 Nah ini nyari Fpb atau faktor persekutuan terbesar Dari 64 dan 72 adalah berapa? Bisa kita cari faktornya satu-satu ya Faktor dari 64 itu berapa? Faktor dari 72 berapa? Bisa juga kita gunakan pohon faktor Kemudian bisa juga kita menggunakan teknik sengkedan Teknik sengkedan Nah disini Saya gunakan cara yang ketiga yaitu teknik sengkedan Jadi langsung kita kerjakan bersama Antara 64 dan 72 Nah caranya bagaimana? Kita bagi dengan bilangan prima tentunya ya Kita bagi 2 terlebih dahulu 64 bagi 2 Dapatnya 32 72 bagi 2 36 Nah yang bisa untuk membagi dua-duanya ini kita lingkari Kenapa kita lingkari? Nah ini nanti kita kalikan itulah Fpb nya ya Kemudian 32 bagi 2 16 36 bagi 2 18 Ini juga bisa untuk membagi kedua-duanya kita lingkari Sekarang 16 16 bagi 2 8 18 bagi 2 9 Ini kita lingkari lagi Nah sekarang 8 bagi 2 4 9 bagi 2 tidak bisa Tetap kita tuliskan 9 Ini tidak kita lingkari Karena hanya bisa membagi Satu bagian saja ya Selanjutnya 4 kita bagi 2 2 9 nya tetap Karena ganjil tidak bisa dibagi ke Genap ya Selanjutnya Masih ada ya 2 bagi 2 1 ini 9 nya tetap Nah ini sudah sampai 1 Berarti kita bagi yang sebelah kanan ya Jadi 2 nya sudah Sekarang kita ke 3 9 bagi 3 Dapatnya 3 Ini tadi sudah selesai ya 3 bagi 3 1 Sudah 1 semua Nah untuk mencari KPK dengan teknik sengkedan itu dikalikan semua ini Tapi kalau Fpb cukup yang bisa membagi kedua-duanya Yang sebelah kanan dan kiri ya Berarti Fpb nya hanya ini ya 2 x 2 x 2 Atau 2 pangkat 3 Karena 2 nya ada 3 Berapa 2 pangkat 3? 8 2 x 2 4 4 x 2 Jadi Fpb nya adalah D8 Fpb dari 64 dan 72 adalah D8 Lanjut ke soal nomor 5 ya KPK dari 45 dan 60 Nah berapakah KPK nya? Nah kita gunakan teknik sengkedan lagi ya Kalau menurut saya ini yang paling cepat ya Karena langsung bisa mengerjakan keduanya Kalau memfaktorkan atau membuat kelipatan itu kita buat kelipatannya sebanyak mungkin Nah kalau KPK ini malah kalau pakai kelipatan kita agak susah Karena kita harus membuat kelipatannya dan belum tentu itu sebanyak berapa ya Kita bisa gunakan ponfaktor atau pakai teknik sengkedan ini Biar lebih mudah Oke ya langsung saya bahas ya 45 60 ya Kita bagi 2 dapatnya 45 Ini karena ganjil ya maaf ya Karena ganjil bisa tidak bisa dibagi genap Berarti ini tetap 45 60 kita bagi 2 Dapatnya 30 Ya berarti ini yang bisa kita bagi hanya yang 60 Kemudian Jadi pembaginya disini tetap dimulai dari 2 ya Kecuali kalau kanan kirinya sudah tidak bisa dibagi dengan 2 Baru kita bagi dengan 3, 5, 7 dan seterusnya ya Oke 45 bagi 2 Tetap ya karena tidak bisa 30 bagi 2 15 Nah sekarang ini ganjil semua Tentunya tidak bisa dibagi 2 ya Berarti kita bagi 3 45 bagi 3 15 15 bagi 3 Dapatnya 5 Ini kalau misalnya mau mencari HPB Ini kita lingkari ya Nah ini karena mau mencari KPK ya Tidak dilingkari tidak apa-apa Kecuali kalau carilah KPK dan HPB Untuk memudahkan saja Oke sekarang ini 15 bagi 3 5 5 bagi 3 Nah tidak bisa ya Tetap 5 ya Terus 5 dibagi 5 1 5 bagi 5 Dapatnya 1 Nah ini Kalau misalnya ditanyakan Berapakah HPB-nya Nah tentunya sudah tahu ya Yang dilingkari HPB-nya berarti 3 kali 5 15 Nah tapi karena yang ditanyakan KPK Berarti ini kita kalikan semua Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 Atau 2 pangkat 2 Kali 3 pangkat 2 kali 5 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 ya 2 pangkat 2 itu 4 3 pangkat 2 9 kali 5 4 kali 9 36 36 kali 5 180 Jadi KPK-nya adalah 180 Kalau HPB-nya berapa tadi? 3 kali 5 15 Itu kalau ditanyakan ya Seperti itu Jadi Menurut saya ini yang paling cepat ya Untuk mencari KPK dan HPB Tetapi Anak-anak bisa memilih pakai cara Yang manapun aja Yang penting hasilnya pasti sama ya Itu untuk pembahasan latihan ulangan bab 2 Yang bagian B ya 1 sampai 5 Sudah kita bahas Untuk bagian C Nanti akan kita bahas di video berikutnya ya Terima kasih sudah belajar bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kekurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton